Sebagai mana pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas berkaitan seputar pembagian harta warisan antara suami istri. Sebab-sebab mendapatkan harta warisan adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Di semata-mata mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Begitu juga jemaah yang mulia kena Allah SWT. Akibat-akibat hukum setelah pernikahan, tentu kita tidak menafikan adanya syirkatul milk ataupun kepemilikan bersama antara suami istri terhadap harta, ada juga dikenal dengan harta bersama ataupun di dalam istilah adat Aceh kita, kita mengenal dengan ada harta saharkat ataupun dalam istilah bahasa Jawanya yang sering kita dengar juga adanya harta konogini. Itu harta yang didapat setelah perkawinan. Setelah mereka menikah, tentu mereka sama-sama berusaha dalam mencari rezeki walaupun misalkan yang lebih dominan bekerja adalah suami tapi istri di rumah itu bukan duduk-duduk saja, duduk santai saja bukan tapi juga mereka ikut membantu secara tidak langsung membantu urusan rumah tangganya bahkan ada antarjemput anak sekolah, ada antarjemput anak les, ada antarjemput anak ngaji sehingga ini dianggap mereka telah bekerjasama dalam mencari rezeki sehingga suami bisa fokus di pekerjaannya. Maka jemaah yang melihat oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah secara keumuman ayat dalam surat An-Nisa ayat ke-32 Jadi bagi laki-laki ada bagian daripada apa mereka usahakan bagi perempuan juga ada bagian daripada apa mereka usahakan dan juga pada pertemuan yang lalu kita juga membahas berkaitan jikalau terjadinya sebuah perceraian tentu dalam hal ini kita tidak bisa main-main tidak boleh juga bercanda untuk mengucapkan kalimat talak cerai dan lain sebagainya karena Rasulullah mengatakan jadi ada tiga hal ataupun tiga perkara yang seriusnya jadi serta main-mainnya pun jadi candaannya pun jadi apa itu? tiga hal perkara tersebut nikah, talak, dan rujuk jadi kita tidak boleh bercanda tidak boleh seorang suami misalkan mengatakan kepada istrinya saya talak saja kamu walaupun niatnya main-main walaupun niatnya bercanda itu jatuh talaknya jadi tiga hal ini kita tidak boleh main-main walaupun tidak ada niat misalkan saya tidak ada niat saya cuma bilang bercanda saja itu tetap jatuh karena tadi Rasulullah mengatakan tiga perkara ini seriusnya jadi main-mainnya pun jadi jadi ini sudah kita bahas juga berkaitan tentang masalah masa iddah itu sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu apakah ketika istri yang masih dalam masa iddah belum habis masa iddahnya ketika dicerai hidup masa iddahnya tiga kali haid ataupun tiga kali suci maka belum habis masa tiga kali haid ini katakanlah baru satu kali haid masa iddahnya lalu meninggal suaminya pertanyaannya apakah istri yang sudah ditalak tadi yang masih dalam masa iddah mendapatkan hak warisan dari suaminya maka jumhur ulama mengatakan dalam kasus seperti ini maka si istri tadi tetap mendapatkan hak karena belum habis masa iddah maka mereka dianggap masih ada hubungan perkawinan dan ini berlaku kalau yang mentalaknya adalah talak rajai yang boleh rujuk berbeda dengan talak tiga tentu kalau talak tiga itu sudah selesai gak ada masa iddah karena gak boleh si mantan istrinya kembali kepada suaminya sampai ia menikah dengan orang lain lagi lalu dia diceraikan dengan orang yang lain tadi baru kalau dia mau kembali dengan suaminya tentu dengan akad dan mahar yang baru ataupun yang sering kita dengar istilah apa? kawin cina buta jadi ini kalau yang sudah ditalak tiga jadi ini jemaah yang bolehkan Allah SWT telah kita bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan pembagian suami istri dan problematika yang ataupun konsekuensi hukum yang terjadi dari sebuah ikatan perkawinan tersebut insya Allah pada malam berbahagia ini kita akan coba membahas berkaitan dengan hukum bagian warisan untuk anak jadi ketika seorang meninggal dunia tentu anak anak daripada almarhum ini mendapatkan hak warisan dan hak-hak ini juga sudah diatur di dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat ke-11 tentu yang dimaksud dengan anak ini adalah anak kandung bukan anak angkat apalagi anak tiri karena diantara sebab mendapatkan hak warisan adalah adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki benar-benar ada hubungan darah bagaimana dengan anak angkat bagaimana dengan anak adopsi misalkan maka secara hak waris mereka tidak mendapatkannya mereka boleh mendapatkannya dengan cara wasiat wajibah ataupun wasiat itu boleh ataupun dengan cara hibah itu boleh tetapi kalau sudah berbicara tentang masalah harta warisan tentu harta warisan ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia maka ia tidak mendapatkan hak secara faraid ataupun secara warisan jadi yang dimaksud hukum bagian warisan untuk anak disini adalah maknanya adalah anak kandung anak yang ada hubungan darah dan yang selain itu anak angkat anak tiri itu tidak mendapatkan hak faraid baik Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-11 di mana Allah mewajibkan Allah mewasiatkan kalimat Allah mewasiatkan kepada kalian ini wasiat daripada Allah orang ulama mengatakan kalimat wasiat ini sama kedudukannya seperti kalimat furidah diwajibkan sama derajatnya dengan kalimat kutiba ya yuyuhalladhina amanu kutiba alaikum usia mana kutiba isinya adalah furidah diwajibkan ya jadi yusikumullah Allah yang mewasiatkan ya dimana terhadap anak-anak kalian bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang bagian anak perempuan maknanya apa anak laki-laki mengambil dua bagian daripada anak perempuan dua banding satu ya jadi ini dulu pertama yang Allah sebutkan kalau anak perempuan ada dua orang ke atas dengan syarat tidak ada anak laki-laki contoh ada dua orang anak perempuan ataupun tiga anak-anaknya perempuan semua tiga orang ataupun lima anaknya perempuan semua jadi dua orang ke atas maka bagian mereka adalah dua per tiga jadi dua per tiga kalau ada dua orang anak perempuan saja maka dua per tiga tadi dibagi dua kalau ada tiga orang dua per tiga bagi tiga kalau ada lima orang anak perempuan dengan syarat ini tidak ada anak laki-laki ini semua perempuan maka dua per tiga bagi lima kalau ada lima orang anak perempuan semua tidak ada anak laki-laki tetapi kalau ada anak laki-laki saja walaupun satu orang tadi ada tiga perempuan satu laki-laki ini juga masih berlaku kaedah yang pertama tadi dua banding banding satu jadi ini ketika berbicara kalau anak perempuan semua jadi boleh jadi dua orang boleh jadi tiga orang boleh jadi empat orang boleh jadi lima orang dengan syarat tidak ada anak laki-laki maka bagian mereka dua per tiga yang dua yang dua per tiga itu dibagi berapa jumlah anak perempuan nah kemudian kalau hanya seorang anak perempuan semata wayang jadi almarhum meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuan saja semata wayang maka porsinya adalah nisfu separuh ataupun setengah daripada harta yang ditinggalkan jadi ini terkait ayat hak anak-anak almarhum daripada mendapatkan harta warisannya di dalam surat an-nisa ayat ke-11 ini detil sekali Allah rincikan ini ada pun penjelasan hukum-hukumnya yang pertama tadi Allah menyebutkan apabila pewaris ataupun orang yang meninggal ini hanya memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan jadi dia punya anak sepasang satu laki-laki satu perempuan maka harta peninggalannya ini dibagi untuk mereka berdua dan cara pembagiannya adalah laki-laki mengambil dua bagian perempuan mengambil satu bagian jadi misalkan kalau ada harta seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan harta yang ditinggalkan misalkan 300 juta berarti berapa untuk laki-laki berapa untuk perempuan 200 juta untuk anak laki-laki 100 juta untuk anak perempuan 2 banding 1 ini formatnya kalau satu-satu satu laki-laki satu perempuan nah hukum yang kedua apabila jumlah anak lebih dari satu misalkan contoh ada dua laki-laki dua perempuan jadi dua laki-laki dua perempuan maka dalam hal ini rumusnya setiap laki-laki itu dikali dua perempuan kali satu berarti ada dua laki-laki dua perempuan dua laki-laki kali dua dua kali dua empat tambah dua perempuan mereka kali satu dua berarti enam jadi total dari harta peninggalan simait nanti dibagi enam yang mana setiap anak laki-laki mengambil dua bagian dua bagian oh satu anak pertama dapat dua bagian anak kedua dapat dua bagian anak perempuan satu-satu bukan bukan langsung di belah bukan langsung di belah dua oh cok ke anak agam dua perle atau anak perempuan seperti bukan seperti itu cara pembagiannya kadang-kadang ada kita dengar seperti itu apalagi ketika misalkan ini kasus seorang meninggal dunia meninggalkan lima laki-laki satu perempuan lalu dia mengatakan oh nyocok dua perle ke anak agam anak agam dua perle bagi lima sedangkan anak perempuan satu orang saja dia dapat sepertiga maka kalau kita hitung dua per tiga tadi yang anak laki-laki sudah dua per tiga dibagi lima lagi maka kalau seperti ini lebih banyak satu anak perempuan ini dia dapat sepertiga penuh karena dia hanya satu orang tetapi rumah saya bukan seperti itu tetap laki-laki itu dikali dua jumlah mereka perempuan kali satu ada lima laki-laki satu perempuan secara hukumnya lima laki-laki ini kali dua berarti sepuluh tambah satu perempuan satu orang berarti sebelas dari total harta itu semua dibagi sebelas setiap laki-laki ngambil dua bagian dua bagian dua bagian dua bagian perempuan satu bagian jadi ini cara pembagian yang benar rumusnya setiap anak laki-laki itu dikali dua jadi jumlah kepalanya dikali dua dan perempuan dikali dikali satu baik kemudian jemaah yang melihatkan ya Allah subhanahu wa ta'ala apabila jumlah anak lebih dari satu terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan tadi contoh pertama dengan kedua itu tidak ada ahli waris yang lain jadi ketika meninggal itu saja ahli warisnya anak saja nah ini hukum yang ketiga apabila jumlah anak laki-laki ataupun jumlah anaknya lebih dari satu terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan dan juga ada ahli waris yang lain yang bagiannya subhanallah Allah tetapkan di dalam Al-Quran siapa contohnya boleh jadi suami atau istri ataupun ada ayah si maid ataupun ada ibu si maid ya maka berapa hak bagian untuk anak-anak tersebut maka dalam kasus ini tetap kita dahulukan memberikan pembagian kepada yang berhak menerimanya contoh seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri misalkan berarti yang meninggal ini seorang suami dia meninggalkan seorang istri kemudian almarhum suami ini masih hidup kedua orang tuanya ayah dan ibunya masih hidup kemudian almarhum yang meninggal ini juga ada anak laki-laki dan ada anak perempuan katakanlah sepasang laki-laki dan perempuan berarti ahli warisnya semua ada lima orang jadi ada istri yang pertama kemudian ada ayah dan ibu almarhum masih hidup kemudian almarhum memiliki anak laki-laki dan anak perempuan maka dalam kasus ini jamaah yang mulai Allah tetap kita dahulukan kepada ahli waris yang berhak menerimanya yang porsinya Allah tetapkan dalam Al-Quran contoh istri itu bagiannya Allah telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat ke-12 tentang bagian suami istri jadi seorang istri ataupun kalau seorang suami meninggal dunia meninggalkan keturunan maka untuk istri maka untuk istri itu mereka dapat bagian 1 per 8 daripada harta peninggalan suaminya jadi istri dapat harta 1 per 8 kemudian untuk ayah dan ibu si mahit itu mereka juga dapat hak berapa porsinya ayah dapat 1 per 6 ibu juga dapat bagian 1 per 6 karena kenapa Al-Marhum tadi ada keturunan jadi jangan kita mengatakan orang tua kan tidak dapat lagi karena Al-Marhum ada anak tidak tetap dapat dari mana kita tahu nanti selanjutan dalam surat An-Nisa ke-11 tadi jadi untuk kedua orang tua si mahit masing-masing mereka dapat 1 per 6 1 per 6 jikalau Al-Marhum yang meninggal ini ada keturunan jadi itu tetap kita berikan hak mereka dulu untuk istri dapat 1 per 8 ayah dan ibu si mahit dapat 1 per 6 1 per 6 ada pun sisanya baru ini menjadi hak anak laki-laki dan ada hak anak perempuan tapi dari sisa itu tetap menjaga kaedah 2 banding 1 jadi ini berkaitan dengan cara pembagiannya karena sekali lagi ketika kita bicara tentang masalah harta warisan berarti kita berbicara tentang masalah hak dan Allah sendiri telah menentukan hak bagian masing-masing ahli waris dan jamaah yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tentu yang dibagi harta yang mana ini kalau ada yang tanya ustaz itu yang dibagi harta yang kiban itu cuman tanoh-tanoh rumuh yang ubut-ubut kiban apakah yang kecil-kecil tidak dianggap harta peninggalan almarhum maka kita harus luruskan ini karena berbicara tentang harta peninggalan yang dikenal di dalam fikih warisan ini adalah permasalahan tirkah karena yang dimaksud dengan tirkah itu adalah kuluma yaterukuhu almayyit ba'da wafatihi bisyartin al-milkutam jadi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum dengan syarat miliknya secara sempurna jadi miliknya secara sempurna jadi apapun yang dimiliki oleh almarhum walaupun itu kecil walaupun itu barang yang kecil itu pada dasarnya adalah milik semua daripada ahli waris contoh jam tangan almarhum jam tangan almarhum pada hakikannya ini kan harta peninggalan almarhum yang didapatkan dengan cara jual beli ataupun dikasih hadiah sama kawan almarhum dan lain sebagainya intinya sudah jadi hak milik punya almarhum maka jam tangan ini gak boleh salah satu ahli waris langsung ambil atau puha gak boleh karena pada dasarnya disana ada milik hak semua ahli waris boleh dia bawa pulang dengan syarat apa harus ada keizinan daripada semua ahli waris duduk semua lalu misalkan abangnya bilang adik-adik sekalian ini ada harta peninggalan ayah jam tangan kira-kira jid ke abang jid luncok ke lun jid kamu ikhlas kamu rida itu boleh ketika sudah ada keredhaan dan keikhlasan daripada semua ahli waris itu boleh kadang-kadang nanti gara-gara masalah kecil ini jadi fitnah ini oh abang mencok padahal lunhawa jadi ini satu masalah ataupun misalkan yang sering juga terjadi gara-gara masalah kecil jadi sengketa masalah warisan dan ini harta peninggalan yang katakanlah tidak berharga seperti tanah tidak berharga seperti rumah dan lain sebagainya contoh piring-piring peninggalan almarhumah misalkan seorang ibu meninggal dunia biasa ibu-ibu kan ada harta kadang ciri kuning paduk pingan piring-piring ataupun gelas dan lain sebagainya maka itu sejatinya itu adalah juga harta milik semua ahli waris jadi tidak ada yang boleh langsung ambil apa rumah hancur kadang-kadang gara-gara seperti itu jadi ribut antara ahli waris ada kejadian jadi meninggal mamanya lalu salah seorang dari ahli warisnya kakaknya ambil piring bawa pulang tidak ada bilang-bilang sama yang lain jadi suatu hari ketika ada acara di rumah kakaknya tersebut diundang semua adik-adiknya datang ya kenuri rumah datang adiknya waktu mau diambil nasi diambil piring dia jadi jadi adik-adiknya cerita sama abah-abah yang lain bang kawad kali kakak bang bawa pulang terus dia bilang-bilang akhirnya jadi masalah jadi besar ini kan masalah yang kecil berapa satu lusin piring kan tidak mahal-mahal kali tapi karena tidak ada komunikasi tadi di awal bahkan gara-gara masalah ini apalagi syetan pun ikut bermain syetan main yang kepegah kan jadi seperti itu udah akhirnya jadi besar jadi masalah sampai-sampai tidak ngomong-ngomong lagi sama kakaknya hanapkah bali yuriuh bukan sampai seperti itu bahkan ditanamkan kebencian lagi kepada anak-anaknya hai ini baik jah mau apa hanapah sampai seperti itu jadi syetan juga bermain ini agar kita ribut maka dalam hal ini perlu kita komunikasi walaupun harta peninggalan itu sifatnya kecil ataupun yang yang kecil lah contoh kayak tadi jam tangan ataupun ada cincin dan lain sebagainya maka ini pada hakikatnya harus ada persetujuan daripada semua ahli waris karena sejatinya setiap apa-apa yang ditinggalkan oleh almarhum itu adalah harta milik bersama diantara para ahli waris nah berbicara tentang masalah harta ini jamaah yang melihatkan ya Allah subhanahu wa ta'ala juga macam-macam bentuknya ya ada harta benda yang sifatnya tetap dia ataupun yang tidak bergerak ya contoh misalkan bangunan jadi itu harta benda yang sifatnya tetap ataupun tanah kebun ya dan lain sebagainya ada juga yang kedua bentuk harta bendanya itu bersifat yang bergerak seperti apa uang tunai misalkan yang berputar yang jadi modal dan lain sebagainya ada kendaraan ada pakaian dan lain sebagainya itu dianggap sebagai harta yang bergerak ada juga termasuk harta peninggalan almarhum adalah hutang-hutang orang lain kepada si maid jadi si maid mungkin selama dia hidup dia pernah kasih uang sama kawannya itu pada dasarnya juga harta peninggalan almarhum itu juga ataupun yang keempat boleh jadi harta bendanya itu yang telah digadaikan oleh si maid dan boleh ditebus misalkan ketika dia hidup dia mengadaikan sesuatu baik di tempat penggadaian syariah ataupun sama temannya dan lain sebagainya jadi digadaikan dan bisa ditebus ini juga termasuk harta peninggalan almarhum atau juga harta peninggalan itu adalah harta benda yang telah dibeli semasa hidup daripada almarhum ini berupa pembelian dengan cara home delivery dengan cara pemesanan uang cash sudah dibayar tapi barangnya belum belum sampai contoh seorang pesan di Jakarta uang sudah dibayar cash tapi barang belum sampai kemudian meninggal dunia orang ini maka itu juga dianggap sebagai harta peninggalan harta peninggalan si maid atau boleh jadi juga harta tersebut berupa tadi simpanan di bank ataupun dalam bentuk saham ataupun investasi ataupun asuransi yang diperbolehkan dalam syariat ini juga sebagai harta peninggalan si maid dan harta yang lain-lainnya yang memiliki nilai kebendaan jadi walaupun nilainya itu kecil itu sejatinya itu adalah harta peninggalan almarhum yang menjadi hak milik bersama diantara ahli waris jadi sekali lagi itu jangan sampai gara-gara benda yang kecil ini jadi fitnah karena sejatinya pada benda peninggalan harta almarhum itu semua ada milik bersama diantara para ahli warisnya maka sekali lagi ini butuh kerebaan butuh keikhlasan jangan sampai sekali lagi ketika dia memakan harta orang lain itu ataupun dia merampas hak orang lain itu sama dengan dia telah makan bara api di dalam perutnya apalagi kalau disana juga ada harta anak yatim sesungguhnya orang-orang yang telah memakan harta anak yatim itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala maka ini jemaah yang mulihkan oleh Allah SWT berkaitan tentang masalah apa namanya harta apa yang dibagi sebenarnya jadi sejatinya adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum yang dimiliki secara sempurna sehingga kadang-kadang juga ada orang tanya Ustaz apakah waktu dibagi itu harus meninggal dua-dua orang tuanya ataupun ketika meninggal salah satu orang tuanya maka disana ada satu penentuan warisan iya setiap ada yang meninggal dunia maka disana ada satu penentuan warisan jadi jangan sampai apa namanya ini tidak dilaksanakan kecuali atas dasar kerebaan semua ahli waris itu beda contoh kejadian karena kebiasaan kita ketika meninggal si roh orang cik yang hanya bagi tidak bagi dulu sampai nanti orang tuanya satu lagi meninggal dunia baru bagi dalam kondisi tertentu kalau ini disepakati oleh ahli waris maka ini sah-sah saja boleh-boleh saja yang penting antara bin saling reda tapi kadang-kala jemaah yang mulia kandungi Allah subhanahu wa ta'ala ada kondisi kadang-kadang gara-gara seperti itu jadi masalah contoh kasus ini kejadian seorang istri meninggal dunia maka pada secara idealnya tentu ada pembagian warisan karena istri juga memiliki harta boleh jadi yang pertama harta bersama yang dihasilkan dengan suaminya ataupun boleh jadi ada harta bawaan boleh jadi almarhumah istrinya ini semasa dia hidup dia pernah mendapatkan harta warisan dari orang tuanya dulu maka itu dikatakan sebagai harta bawaan ataupun harta yang dia dapat sebelum menikah itu juga harta bawaan maka daripada harta itu juga termasuk mahar yang diberikan oleh suaminya itu juga harta peninggalan almarhumah ini juga dihitung sebagai harta bawaan bukan harta bersama jadi jemaah yang melihatkan Allah SWT ketika istrinya meninggal dunia seharusnya disana ada satu penentuan warisan ada hak suami daripada harta peninggalan istrinya sebesar seperempat karena kenapa almarhumah ini ada keturunan dia memiliki keturunan ada empat orang misalkan nah dalam perjalanan harta tidak dibagi karena masih hidup ayahnya masih hidup suaminya anak-anak ini pun misalkan segan juga dia minta karena masih hidup ayahnya lalu tidak dibagi sampai suatu saat ada keinginan ayahnya untuk menikah lagi akhirnya menikahlah ayahnya ini dengan istrinya yang baru ketika menikah ada harta yang diperoleh dengan istri pertama itu dijual oleh suami jadi kan harta bersama menengah uri nengpun ya ke pablo setelah dijual dibangunkan satu buah rumah ketika hidup dengan istri keduanya jadi ketika lagut harta tadi awal yang diperoleh dengan harta bersama dengan istri pertama sudah laku dijual dibangun rumah ketika masa istri keduanya jadi semasa hidup orang tuanya memang tidak ribut anak-anak dengan ibu tirinya pun tidak ada masalah kapan puncak ributnya itu ketika meninggal suaminya ini ayah-ayah anak ini meninggal yang mana ketika itu mereka saling mengklaim istri kedua daripada almarhum ini ataupun ibu tiri daripada anak-anak ini mengatakan rumah ini adalah harta bersama karena kenapa dibangun ketika sudah menikah dengan dia nah sedangkan anak-anak mengatakan itu ada harta mamak kami yang belum dibagi sama ayah yang ayah jual lalu dibuat rumah pada masa dengan ibu ini jadi seling klaim lah mereka akhirnya padahal dalam kasus ini jemaah yang melihatkan oleh Allah itu sebenarnya sudah ada mediasi maka dalam mediasi itu dicari jalan damai jalan tengah sudah ada titik mediasi waktu itu yang mereka mengatakan anak-anak ini sudah ikhlas rumah itu untuk ibu tirinya untuk istri kedua ayahnya tetapi jangan nuntut harta lain karena secara nilai rumah itu juga sudah bernilai yang nilainya sudah miliaran karena lokasinya bagus bangunannya juga bagus tapi apa yang terjadi ibu ini tidak mau terima dia nuntut harta yang lain dia nuntut harta yang lain juga rumah rumah kan harta rumah bersama dengan saya nuntut harta yang lain juga saya kan ada hak saya isri daripada almarhum suami saya akhirnya masalah ini dibawalah ke kerana hukum tentu jemaah yang mulia kena Allah alangkah lebih bagusnya sebenarnya suatu permasalahan itu diselesaikan secara musyawarah karena musyawarah ini juga bagian daripada syariat pembagian damai ataupun asuluh ini juga bagian daripada syariat karena kalau kita sudah bawa ke ranah hukum itu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan banyak biaya-biaya yang tak terduga yang harus kita keluarkan untuk bayar ini bayar pengacara bayar itu dan sebagainya banyak hal belum lagi nanti sudah putus daripada putusan hakim nanti ada pihak yang tidak puas lalu mengatakan ini kita banding ke tingkat provinsi akhirnya banding tingkat provinsi sidang sidang sudah ada putusan daripada tingkat provinsi tingkat banding ada lagi tidak puas nanti ini kita apa setelahnya kita gugat lagi ini kasasi ke mahkamah agung akhirnya sidang 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 itu bukan sebulan dua bulan bukan setahun dua tahun lama prosesnya sidang 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 akhirnya nanti sudah putusan kasasi ada kadang-kadang pihak tidak puas juga dia buat satu lagi peninjauan kembali PK itu di tingkat mahkamah agung juga sidang sidang ini bukan setahun dua tahun sekali lagi bahkan ada yang sampai lima sepuluh tahun maka kalau kita perhatikan kalau kita renungkan secara nilai ekonominya sayang seharusnya objek tadi bisa bernilai secara ekonomi bisa disewakan ataupun bisa di apa namanya ya intinya bisa dipergunakan tapi karena ini sengketa statusnya adalah tanah sengketa objek yang disengketakan maka ini tidak bernilai secara ekonomi tidak bisa memanfaatkannya maka secara ini juga rugi rugi semua ahli waris rugi padahal itu adalah nikmat ini apalagi kadang-kadang ada wasiat orang tua yang tidak dilaksanakan gara-gara ribut anak-anak orang tua sudah bilang nanti kalau saya meninggal itu ruko yang dekat masjid kasih buat masjid karena anak-anaknya bersengketa akhirnya kadang-kadang wasiat orang tua pun tidak dilaksanakan ini yang sedih kita dengar yang sedih kita mendengar seperti inilah yang seharusnya itu menjadi amal jariah bagi orang tuanya tapi karena anak-anaknya inilah tidak melaksanakannya ini menjadi fitnah yang sayang siapa almarhum orang tuanya maka maka oleh karena itu dalam kasus-kasus tadi tentu jalan damai ini adalah jalan terbaik namun memang karena masalah ini kadang-kadang masalah gengsi masalah ego dan lain sebagainya orang kadang tidak mau kalah tidak tidak mau seri dan lain sebagainya akhirnya disidangkan jadi dalam kasus tadi akhirnya apa yang terjadi putusan putusan hakim rumah yang seharusnya tadi sudah anak-anak ini ikhlaskan untuk ibu ini rumah itu juga harus dibagi untuk anak-anaknya jadi setelahnya ya yang seharusnya rumah itu jadi milik ibu ini akhirnya apa ini juga harus dibagi kepada anak-anak almarhum maka oleh karena itu jemaah yang mulihkan Allah SWT ini diantara kasus-kasus banyak kasus-kasus yang lainnya ketika terjadi penundaan dalam waktu yang lama jadi tidak mesti harus nunggu dua-duanya meninggal dunia seharusnya kalau ada satu yang meninggal dunia pada dasarnya itu juga ada satu penentuan warisan kecuali atas dasar kesepakatan ahli waris oh anak-anak yang tinggal mak ranyo mak petimbang mandang harta kecuali nanti ada mamaknya keinginan menikah lagi itu baru diselesaikan dulu yang nanti kalau sudah menikah lagi sudah bercampur hata sudah jadi masalah lagi makanya kalau ada keinginan untuk menikah lagi maka selesaikan dulu yang pertama selesaikan dulu berkaitan dengan harta peninggalan daripada suaminya ataupun istrinya yang yang meninggal duluan sehingga tidak ada pihak-pihak yang disolimi karena sekali lagi ketika kita bicara tentang masalah warisan ini tentu kita bicara sekali lagi tentang masalah hak ini jangan sampai kita zalim terhadap hak-hak orang lain jangan sampai kita menahan hak-hak orang lain karena sekali lagi ketika kita memakan harta orang lain maka sejatinya sama dengan kita telah merampas hak orang lain sama dengan kita mencuri hak orang lain sama seperti itu maka yang hak dan yang hak beda tajuk bahkan apalagi kalau ada anak etim kita kasih lebih dia karena harta itu semua akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya terhadap empat macam perkara salah satunya berkaitan masalah harta min aynat tasabahu dari mana dia peroleh hartanya wa fima anfaqahu dan kemana dia belanjakan dan habiskan hartanya tersebut maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan hukum bagian waris untuk anak-anak almarhum tadi kita sudah rincikan kalau ada laki-laki perempuan bagaimana kalau ada perempuan saja lebih dari satu dapat dua per tiga kalau hanya ada anak perempuan sematawayang dia dapat porsi satu per dua kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan dan ada ahli waris yang lain yang mendapatkan bagiannya tetap kita berikan ahli waris yang dapat bagian secara hak pokoknya seperti suami ayah dan ibu simaid baru sisanya diberikan untuk anak-anak almarhum maka jemaah yang mulakan oleh Allah ini setidaknya gambaran umum berkaitan tentang hukum bagian warisan untuk anak-anak almarhum mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa tercerahkan sehingga kita bisa memberikan bagian kepada yang berhak menerimanya dan pada akhirnya insyaAllah ketika kita membagikan harta faraid sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya maka disana ada nilai ta'abbudi ada nilai ibadah nilai ketundukan kita kepada Allah sehingga harta yang kita dapatkan pun bisa menjadi harta yang berkah dan bisa kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti mungkin